Assalamualaikum bosku berjumpa kembali di channel masterfarm lamongan dan perakot lamongan kali ini kita akan membahas cara merawat ayam molting bosku atau ganti bulu nah ayam ganti bulu ini adalah salah satu momen dimana ayam itu sebenarnya itu istirahat atau istilahnya itu berganti dari bulu-bulu yang sudah tua ke bulu-bulu muda nah mabung ini atau ganti bulu istilahnya itu sebenarnya banyak sekali faktor yang pertama adalah faktor usia atau pergantian bulu yang memang benar-benar sudah waktunya karena bulu-bulunya sudah kering dan yang kedua adalah faktor bakan misalnya misalnya biasanya dikasih gabah terus tiba-tiba dikasih full fur yang bergizi-bergizi maka bulu-bulu itu akan rontok bosku seperti minyak ikan juga gitu jadi tubuhnya itu kaget istilahnya menerima asupan gizi yang berlebihan dua faktor tersebut yang mengakibatkan ayam berganti bulu dengan cepat nah kita akan membahas bagaimana solusi agar bulu-bulu itu cepat tumbuh rapi dan juga yang terpenting setelah ayam masuk rawatan itu kita tidak terlalu lama untuk membangun dan menjadikan ayam itu kembali seperti semula bosku nah ini poin terpentingnya jadi ketika ayam setelah mabung biasanya ayam itu bantat lemot dan lain sebagainya lah bosku intinya ayam itu mulai dari nol nah kita akan siasati bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu susah payah saat membangun kembali ayam tersebut menjadi ayam petarung sejati bosku ketika bulu-bulu sudah mulai tumbuh wajib kita umbar bosku kita umbar bebas nah ini penting sekali bosku kita harus umbar ayam itu kalau terlamaan dibok hancur bosku ayam jadi kaku bosku dan akan sangat susah dan lama untuk membangun kembali ayam itu namun saat mengumbarnya itu bulu-bulu itu wajib sudah mau selesai bosku jangan masih bulu muda nanti bisa dipatok babon usahakan 60 atau 75% mau tuntas ayam full pok itu saat masa perontokan bulu bosku ketika 60% 70% tumbuh baru kita umbar nah yang terpenting adalah vitamin vitamin bebas anda bisa memberikan apa saja vitamin bosku yang saya gunakan ini produk salah satu vitamin perontok bulu dan penumbuh bulu intinya ada asupan tambahan ini adalah air asal fungsinya untuk merontokkan bulu agar bulu-bulu lama cepat terontok dan yang kedua adalah grow yang ini untuk penumbuh bulu dengan cepat anda bisa memberikan vitamin-vitamin seperti ini bosku yang mengandung banyak sekali asam amino asam amino sangat penting untuk membangun proses pertumbuhan bulu dan memperkokoh bulu anda bisa menambahkan vitamin apa saja bosku terserah anda yang terpenting ada asupan tambahan misalnya minyak ikan dan lain sebagainya jangan pernah memandikan ayam bosku untuk penjemuran usahakan pagi hari dan cuma sebentar saja agar ada asupan vitamin D tak lupa juga kita harus memberikan asupan protein seperti daging dan juga seperti rawatan bosku saya juga memberikan ayam tersebut kamlak agar tubuhnya itu ideal lalu kita juga memberikan injektamin salah satu B kompleks terbaik menurut saya injektamin ini berfungsi untuk asupan vitamin lengkap atau kompleks lalu tak lupa dengan kalk salah satu yang terpenting untuk tulang nah selanjutnya untuk pakan pakan ini saya memberikan fur 591 bosku karena sangat bergizi 591 ini sangat cepat untuk pertumbuhan bulu bosku karena diformulasikan untuk ayam starter 591 ini fokus untuk tulangan jadi tidak gemuk bosku lalu kita bisa menambahkannya dengan kapal nah kapal ini fungsinya sangat penting sekali bosku agar menjaga berat badan ayam secara ideal jadi kita tidak susah payah untuk membangun kembali kita juga bisa menambahkan dengan cagung bosku karena cagung itu sangat penting untuk proses perontokan bulu juga karena ayam rawatan itu dilarang untuk mengkonsumsi cagung jangan lupa like komen dan subscribe nyalakan notifikasi loncengnya bosku selamat selamat Terima kasih.